KPU Kabupaten Majene telah selesai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pungut hitung pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, serta Bupati dan Wakil Bupati Majene Pilkada Serentak Rabu, 27 November 2024. Diketahui rekapitulasi dan penetapan ini dilaksanakan pada Senin, 2 Desember 2024, kemarin di penginapan Benusabila Lembang Majene. Ketua KPU Majene, Munawir mengatakan, rapat pleno rekapitulasi ini sebelumnya telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, PPK dan saat ini tingkat KPU. Lebih lanjut, ia mengatakan, setiap PPK dari 8 kecamatan telah membacakan hasil rekapitulasi mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, dilanjutkan Bupati dan Wakil Bupati Majene. Menurutnya rapat ini dihadirkan saksi dari kedua paslon, dan segala catatan maupun masukan sudah diselesaikan pada rapat pleno tersebut. Ini kita langsung dengan membacakan hasil rapat di semua kecamatan, 8 kecamatan. Kemudian setelah dibacakan, kami sudah memberikan kesempatan kepada saksi sebuah paslon, baik pilih bubuk ataupun pilih bubuk, dan kemudian paslon yang memberikan tanggapan dan masukan. Alhamdulillah rekapitulasi berjalan dengan baik, dan segala catatan atau masukan telah bisa kita selesaikan dalam rapat pleno tersebut. Dan kita telah menghasilkan hasil rekapitulasi dan sudah kita tetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Gubernur. Jadi selanjutnya seperti apa, Pak? Selanjutnya hasil rekap untuk pemilihan Gubernur, ini kita akan bawa ke Kabupaten Provinsi, karena tentu kita akan membacakan dalam rekapitulasi dengan Provinsi Sulawesi Barat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk pilkara-kara ini katanya partisipasi seperti apa, Pak? Kalau melihat dari hasil KAPO, kita menghitung angka partisipasi itu akan berada di sekitar angka 84 persen. Jadi dengan kehadiran 106.000 pemilih lebih, dengan DPT 126.429, kira-kira kisaran partisipasi pemilih untuk Kabupaten Majenek berada di angka 84 persen. Jika dibandingkan dengan pilkara 2020, seperti apa, Pak? Ya, di pilkara 2020 itu tingkat partisipasi berada di sekitar 89 persen. Dan bagaimanapun kita sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, kemudian kepada pemilik yang telah hadir di DPS dan berpartisipasi membelikan suaranya DPS dalam... Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.